Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 menjadi momentum untuk mengembalikan anak-anak ke alam sehingga mengurangi ketergantungan pada gadget. Sekolah Alam Kebun Dalam Tembalang di Kota Sumarang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk menciptai alam. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memulai rangkaian jelajah siapa menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli mendatang. Di Dampingi Wali Kota Sumarang, Menteri PPA menyiapkan dan mendengarkan masukan dari anak-anak di Sekolah Alam Kebun Dalam Tembalang. Kunjungan ke sekolah berbasis alam diharapkan bisa mengembalikan anak-anak untuk mencintai alam dan mengurangi ketergantungan pada gadget. Mereka harus bersuka cita apa yang menjadi kebutuhan mereka. Makanya kita ingin membuka ruang seluas-luas untuk mendengarkan suara mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Nah disinilah negara harus hadir untuk mereka, karena bagaimana pun juga anak-anak ini adalah masa depan bangsa, generasi penduduk bangsa yang tidak membedakan apakah anak berkebutuhan khusus. Kesempatan terbuka semua untuk mereka. Kota Sumarang memang dipilih menjadi pusat kegiatan Hari Anak Nasional pada tahun 2023. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Sumarang.